What's up guys, balik lagi sama gue guys Jadi buat temen-temen sahabat bemo yang lagi pernah nonton di rumah Jadi video kali ini gue bakal ngasih tutorial buat kalian tips and trick Dan di video kali ini gue juga bakal ngasihnya biar kalian lebih jelas lagi Jadi gue bakal main full handcam Jadi gue bakal ngejelasinnya pake full handcam Jadi kalian bakal liat tampilan langsung dari layar handphone gue Jadi biar penyampaiannya dan makna dan semuanya bisa kalian resapi dalam-dalam langsung gitu ya guys Mulutmu ini Dan tutorial ini juga detail tentunya Jadi karena banyak banget pertanyaan ternyata Banyak kayaknya temen-temen baru disini yang masih belum tau sensitivitas, cara main Nah jadi kemarin tuh banyak banget pertanyaan kayak Bang posisi nge-scope nya itu di tangan kanan atas terunjuk Pakainya tuh ujung ini atau pake ini Nah jawabannya nanti ada di dalam video Jadi kali ini gue bakal share tentang sensitivitas gue dan cara controller yang bakal gue pake di dalam Dan bakal banyak juga trik-trik untuk bermain lebih mudah Dan cara ngelint yang baik dan benar di dalam video ini ya guys ya Jadi video kali ini kayaknya kita bakal fokus dulu Jadi buat temen-temen yang emang pengen belajar aja video ini gue buat Karena banyak banget komen kalian yang kayak pengen belajar lagi Pengen butuh pengetahuan lagi Jadi kali ini ya gue share lagi pengetahuan dan tutorial tips and trik Yang terbaru jaman now Oke yang jaman old mungkin menurut kalian udah old banget kali ya Sekarang yang terbaru ya jaman baru ya Yaudah guys jadi langsung aja kita ke videonya ya Yuk langsung aja jadi video kali ini bakal full handcam Jadi kalian tuh bakal bener-bener yang namanya Gue bakal bermain langsung disininya Seperti video handcam gue yang kemarin ya guys ya Jadi gue bakal ngasih unjuk langsung dan kalian harus belajar langsung disitu Karena kalo gue cuma lewat ucapan doang Dan kalian liat muka gue tanpa liat ininya Gue takut penyampaian gue gak masuk ke kalian oke Oke Yaudah lah guys ya daripada banyak basah-basih lagi Kita langsung aja ke videonya yuk Nah pertama-tama disini sebenernya gue udah jelasin juga segaris besarnya ya Buat temen-temen semua yang emang penonton lama gue Cuma mungkin ada temen-temen baru kita yang mungkin belum follow IG Atau kita ambil posisi positifnya Dia mungkin tidak mempunyai akun Instagram Jadi sebenernya di sensitivity punya gue ini udah gue share selalu di Instagram gue gitu Cuma mungkin kita positif ada temen-temen yang mungkin masih di bawah umur Yang belum punya akun IG gitu ya Yaudah Jadi gue bakal langsung share aja disini buat temen-temen Seperti biasa gue selalu pake I.M.Assist Jadi ini membantu kita untuk nge-tracking Nge-tracking itu ngikutin crosshair warna hijau putih itu Ngikutin badan musuh biar lebih cepet Nah disini bolt action riflenya ini gue tap Karena kalo menurut gue rilis gak enak Dan bukan sniper main sejati Lalu kita pakenya rilis gitu ya Block side warningnya disable Nah pick and fire nya Sama enable enable ini harus karena buat temen-temen biar bisa itu ya Udah banyak yang tau lah ini fungsinya ntar kalian bisa coba ya Nah lean modelnya ini sama scope modelnya ini gue selalu pake di mix guys Jadi ini recommended juga buat temen-temen yang mau coba main Kalian usahain ini pake mix karena apa fungsinya nanti untuk mempercepat gerakan kalian di dalam Jadi disaat kalian lagi nge-scope Kalian nembak kan kalian tahan tuh Nah kalo kalian pake mix setelah kalian lepasin scope itu auto lepas scopeannya Kalo kalian pake hold atau tab Kalo pake hold itu kalian harus tahan terus Jadi kalian harus pencet lagi Setelah kalian nembak kalian harus pencet lagi gitu Nah makanya gue lebih milih untuk dipakein ke arah mix Karena mix ini menurut gue fungsinya Lebih fleksibel lebih mempercepat gameplay kita di dalam in-game gitu Nah selebihnya Ini ada mode baru ya jump or climb ini Jadi buat temen-temen kalo emang misalnya kalian mau biasain main dari awal itu Kalian pakenya di separate ini guys Nah ya Tapi karena gue males untuk belajar lagi Tapi sebenernya ini lebih bagus dipake separate ya guys Soalnya pilihan tombol untuk lompat sama manjat itu beda gitu Jadi gue saranin buat temen-temen belajar di separate ya Untuk temen-temen yang baru belajar Cuma kalo gue males ya Untuk nyari lagi Jadi gue kayak udah kebiasaan gitu deh Jadi gue udah gak mau Nah itu balik lagi ke kalian Kalian mau atau enggak gitu Nah seperti biasa Gue pake grafik smooth extreme HDR juga udah bisa sekarang untungnya Terus gue pake stylenya soft Karena soft lebih enak untuk ngeliat orang buat mata gue Brightness gue di source 30 Selebihnya gue pake Normal disable Normal itu biar gue bisa pake fullscreennya ini Karena gue udah terlalu udah biasa untuk pake fullscreen ya guys ya Oke controller Nah ini yang penting guys Jadi buat temen-temen kalo kalian emang pengen coba ikutin controller gue Sok gak masalah Tapi disini ntar gue bakal jelasin fungsi kelebihan dari alasan gue Kenapa gue taro Lambang scope nya itu di pojok kanan paling atas Temen-temen juga pasti pada penasaran gue ada liat komen-komen Bang kok Itunya lu Mencet ininya Mencet scope-an itu pake apa Pake ujung sinika Ujung sinika Atau pake dalemannya Nah disini gue bakal jelasin guys ya Oke kita lanjut Ya guys jadi disini gue Bakal ngasih unjuk lagi Mungkin ada temen-temen yang gue bilang Belum ada akun instagram ya Sebenernya ini udah gue posting semua di instagram gue Jadi Kamera sensitivity ini Ya kalian ikutin aja Terus yang paling penting itu adalah kamera Nah ini adalah kamera ini disaat Kita Lagi ngarahin crosshair guys Nah ini yang Sensitivity ini yang paling penting Jadi kalian harus nyari ini sampe cocok Nah bang gimana sih kalo gue misalnya pake android Kalo misalnya handphone gue kentang Handphone gue android bukan pengguna ios Dan gue Dan gue baca komen itu di kolom komentar instagram gue Nah jawabannya adalah Jadi gue udah pernah nyobain handphone vivo Waktu PMCO PINC kemarin Dan gue udah nyobain Dan sensitivity gue itu turun 60 dari Sensitivity di ios gue Jadi buat temen-temen yang mungkin pengguna android Kalian turunin aja 60 Misalnya gue 60 guys Jadi ini 100 100 sampe 110 First person no scope nya Sos 55 Jadi kalian bikin 95 90 sampe 100 Nah selebihnya yang red dot sampe kali 8 Kalian Cari sensitivity yang menurut kalian cocok Dan kenapa bang kok lo pake sensi cepet banget Jadi kayak menurut gue Gue butuh sensi cepet Karena disaat gue lagi main solo vs squad Karena kan kita content creator ya Content creator Kalian banyak banget nuntut main solo vs squad Jadi gue nuntut Sensitivity kamera gue ini harus cepet Karena gue harus banting secepet mungkin Biar gue gak kalah fight Di saat Satu vs di empat Jadi saat gue bunuh satu Gue bunuh dua Gue banting trosernya itu Udah sangat pasti Gitu guys Jadi sangat cepat Dan sangat akurat Nah ini ada ya Sensitivity ini juga sangat penting Jadi misalnya disaat kalian lagi nembak Nah ini sensitivity nya Ini adalah sensitivity Disaat kalian nembak Ingat ya guys Disaat kalian nembak Bang Mojo Ulangin lagi Disaat kalian nembak Ini adalah sensitivity nya Jadi saat pelurunya keluar Oke yang terakhir adalah Giroscope Temen temen bisa lihat sendiri Giroscope nya Jadi buat temen temen Ini juga pengguna Giroscope ya Tapi buat temen temen Yang emang ngegunain Giroscope Bang Kalau gue ngegunain Always on Gimana Nah disini kalian Kalau ngegunain Always on Kalian Yang paling penting adalah Bukan ADS Sensitivity nya guys Yang kalian pentingin Ini kalau kalian satuin semua Juga gak masalah Kalau kalian pake Always on ya guys Saya inget Always on Diulangin lagi Always on Jadi Buat temen temen yang pake Always on Kalian cukup mainin Sensitivity nya Di kamera Sama di Giroscope nya aja Jadi Sensitivity nya Harus secepat apa Nah buat temen temen Yang emang Merasa Handphone Android kalian Sensitivity nya Lebih kenceng Daripada IOS nya Bang Moja Kalian tinggal Turunin tadi Seperti yang Bang Moja Bilang ya Kalian turunin 60 Kalau yang di kamera Nah kalau Giroscope ini Kalau gak salah Dikuranginnya Gak terlalu banyak 30 lah Jadi kalian coba Coba sendiri Nanti kalian ngulik sendiri Nah mungkin Buat temen temen yang emang Pengguna IOS Kalian boleh ikutin Sensitivity nya Bang Moja Kalau emang Pengen ya Dengan catatan Kalau emang Pengen Oke Selebihnya Bang Beny tetep Auto pickup Ambil Dan selalu setting 170 160 Dan 180 Makanya kalian selalu Ngoceh Dan ini ada alasannya Alasannya adalah Di saat kita lagi Main squad 180 itu Udah lebih dari cukup Kalau Bang Moja lagi main Solo versus squad Kadang lupa Nambahin Jadinya males aja Gitu maksudnya Kenapa Makanya kalian pada ngoceh Kesel banget Lihat Bang Beny Pelor nya cuma 180 Nah kalau emang Solo versus squad Emang selalu kehabisan Makanya kalau lagi Solo versus squad Pengalamannya itu Adalah harus Di atas 200 Minimal 200 peluru Yang harus kalian bawa Gitu Ya Tapi kalau main Squad versus squad 180 Udah lebih dari cukup Percayalah Ya Karena kalau main Squad versus squad Yang dipentingin itu Adalah Smoke Bomb Smoke sama Bomb guys Itu yang paling utama Sama Peralatan untuk Darah Gitu loh Ya Udah Selebihnya sama Eh guys jadi ini Gue bakal nyoba Main TDM Jadi gue bakal Ngejelasin Buat temen temen Alasannya adalah Kenapa gue Naruh scope disini Dan gue nge scope nya Itu pake ini guys Ini guys Bagian dalem Dari telunjuk gue Jadi gue gini nih Nah Jadi Nih nih Kalau kalian lihat ya Nah pake ini loh Jadi gue gak pake ini guys Nih Jadi gue pakenya ini Gitu Makanya kalian pasti Pada penasaran Dan pada Lagi berdebat Kayaknya ya Berdebat Masalah Posisi nya ini Tuh Jadi Mbak Mendy Kalau ngarepin Apa Kalau ngarepin Kalau ngarepin Lain nya itu Gini loh Kalau ngelain gini Itu tuh telat Ngelain gini tuh telat Kecuali lagi Sikonnya Anteng Kalau misalnya Kalian lagi Sikon depan Depanan Bang Mendy Mencetnya tuh gini Biar cepet ya Biar cepet ya Gini nih Tuh Liat gak Tuh Keliatan gak sih Bi Liatan Tuh Teg 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 Nah ini tuh Lebih cepet guys Nah ini tuh resepnya Makanya kenapa Mungkin kalau kalian nonton tuh Bang Mendy bisa cepet banget gitu Makanya kenapa Bang Mendy bisa lebih cepet Karena Kalau kalian cuman Ngelain biasa Ya Kalau kalian cuman ngelain biasa Itu tuh telat guys Tapi kalau kalian mau lebih cepet Nah Sekop Kiri Sekop Kanan Nah itu tuh yang bikin Kenapa makanya Bang Mendy tuh Lebih cepet gitu loh Ya Nanti kalau misalnya kalian nyobain Nanti kalau misalnya emang kalian nyobain Dan menurut kalian Ini sih ngebantu sih Apalagi buat handphone-handphone kentang ya Setau Bang Mendy tuh jadi lebih cepet sih Nanti kalian bisa rasain Cobain perbedaannya deh Ya Oh my god Di bokong Nah selebihnya tuh ya Omini nembak disini Arahinnya disini Dan ininya tuh Kalian gak usah terlalu besar guys Karena yang penting Kalau dari bermain PUBG Mobile Itu adalah gerakan guys Sebenernya guys Karena kalau gerakan kalian udah enak Udah pasti kalian nembaknya tuh udah gampang guys Nah Gimana nih sahabat BMO yang ada dirumah Jadi menurut kalian Apalagi yang kurang Coba kalian bantu-bantu komen di bawah Karena menurut gue Semua udah gue sampein Dengan baik dan benar Dan jelas Apalagi yang menurut kalian kurang jelas Kalian komen aja di bawah nih Sahabat-sahabat BMO lagi pada nonton ya Nah jadi gimana nih temen-temen ya Untuk temen-temen yang emang ngerasa Handphone kalian gak adil Bang BMO juga Bang Moja juga gak bisa Apa-apa gitu Lagi-lagi cuma bisa ngasih saran Untuk nabung Dan mungkin Kalau kalian lagi rejeki Dapetin giveaway handphone Siapa tau kalian menang Kalian ikutin Kalian bisa dapet Tapi baik lagi intinya adalah Nabung ya Ingat jangan nyusahin orang tua Main seadanya aja Tapi Bang Moja Seusahain sebisa mungkin Tetap berbagi tips and trick Buat temen-temen yang bermain Di Android Atau handphone-handphone Yang kentang Menurut kalian Ya menurut sahabat BMO yang lagi nonton di rumah ya Jadi buat temen-temen yang emang Pake menurut kalian itu Handphone kentang banget Ya saran Bang Moja Ya kalian turunin sensitivity-nya Atau naikin lagi Kalian mainin reflect-nya Yang penting adalah reflect dan positioning Itu yang paling utama Dalam bermain PUBG Mobile Oke kalau misalnya Handphone kalian kentang Dan kalian gak bisa ngelakuin reflect Yang kayak Bang Moja lakuin Emang Bang Moja lakuin Kalau misalnya main handphone yang kentang Bang Moja udah pernah pake Itu gak bakal bisa sehebat Kita bermain dengan Handphone yang bagus Dan gimana sih cara Untuk tetep disacikan Dan tetep bermain Dengan performa yang bagus Itu adalah Ya tetep kalian Unggulin lagi posisi kalian Seperti yang udah Video-video yang Bang Moja udah Keluarin terus Itu kan kalian nonton sendiri Posisi-posisi yang Bang Benny ambil tuh Emang yang bagus-bagus Dan kalian tinggal ikutin aja Kondisi seperti ini Bang Benny waktu itu ngelakuin apa Oh nanti ikutin Nah seperti itu aja yang dilihat Jadi jangan terlalu ngeliat Untuk kill-nya gimana Kill-nya keren Kill-nya keren gitu Tapi kalian harus lebih belajar Untuk cara gue Untuk dapetin posisi itu gimana Cara gue untuk menangin Lawan musuh itu gimana Nah itu yang harus kalian pelajarin guys Ya Ya udah sekian lanjut video kali ini Thank you buat sahabat Bembo Yang udah dukung terus channel ini Hampi 1,6 Kita udah bentar lagi Udah mau 2 juta men Gokil Respect buat temen-temen semua Yang udah dukung terus Thank you banget Nanti kapan-kapan Mungkin kalau kita ada rejeki lagi Atau ada waktu Di lain kesempatan Kita bakal giveaway lagi guys Buat temen-temen ya Terus bisa mungkin Givewainya handphone kali ya Siapa tau ada yang dapet Jadi menangnya Bisa mantep gitu Ya Ya udah sekian aja video kali ini Thank you for watching Jangan lupa di like Share and subscribe Jangan lupa juga di share Ke temen-temen kalian Biasain guys Share videonya Bang Moja Kalau menurut kalian bagus Apalagi tips dan trik seperti ini Share buat temen-temen kalian Yang ada di rumah Biar pada jago mainnya ya Oke Ditunggu next content video Kita lagi Dadah Bye Just fight it one more night Oh Jangan lupa 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 Jangan lupa